Baik, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini video singkat saja bagaimana meng-highlight pointer pada mouse kita. Pada saat membuat video tutorial, kadang kita perlu membuat highlight pada mouse atau pointer mouse kita agar lebih jelas dilihat oleh para penonton video kita. Saya menemukan program yang gratis dan sangat bagus sekali menurut opini saya yang didapatkan di Microsoft Store. yaitu PriskyMos. Kita ke Microsoft Store dulu. Kita buka Microsoft Store, kemudian kita cari di sini PriskyMos. Ini programnya. Teman-teman tinggal login dan install saja. Kebetulan saya sudah menginstallnya. Langsung saja kita buka, kita start. Ini dia, PriskyMos. Bagusnya program ini adalah selain dia kursor highlighter, dia juga bisa membuat klik kiri dan klik kanan berbeda. Dan kursor highlighternya pun bisa fill atau hanya outline saja. Saya contohkan, saya matikan dulu. Ini saya tanpa kursor highlighter. Ini saya on-kan. Ini saya menggunakan kursor highlighter tapi hanya bentuk outline saja. Kalau ingin di-fill, maka klik di sini, maka aktifasi fill-nya. Opacity-nya juga bisa kita atur, misalnya serat kuning dan merah seperti ini, tapi tidak kelihatan tag-nya yang di bawahnya. Maka kita atur opacity-nya. Radius-nya juga bisa besar, bisa kecil. Fill, diatur sangat fleksibel sekali. Saya lebih suka untuk fill, saya tidak menggunakan fill. Outline, saya menggunakan outline dengan lebar 2 atau 3px seperti ini. Dan garisnya adalah solid. Shadow, ada juga pilihan shadow. Sangat keren sekali ya, teman-teman ada bayangannya segala. Shadow-nya juga bisa diganti, warna shadow-nya. Misalnya shadow-nya warna hitam. Keren kan? Tapi shadow saya tidak gunakan. Simple saja, satu lingkaran seperti ini. Kemudian yang saya setting adalah klik kiri. Klik kiri, saya menggunakan heksagon. Jadi kalau kita mengklik kiri, akan muncul heksagon di dalam lingkaran seperti ini. Sangat keren sekali. Speed-nya bisa diatur. Linear. Bisa bounce in. Seperti itu, bisa bounce out. Bisa back in. Linear saja. Oke, kemudian klik kanan. Saya menggunakan, nah sini heksagon ya. Di sini mengatur, heksagon, diamond. Saya klik heksagon. Kemudian untuk klik kanan, saya pilih diamond. Seperti ini. Jadi beda. Antara klik kiri, klik kanan. Jadi audiens kita bisa mengetahui. Saya sedang klik kiri. Saya sedang klik kanan. Klik kiri, klik kanan. Jadi ini, free key mouse ini saya rasa cukup mewakili kebutuhan sebagai content creator untuk video tutorial. Dan yang paling penting, gratis, bisa mudah didapatkan, mudah disetting, dan sangat memuaskan. Itu om ini pribadi saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya yang membutuhkan mouse highlighted. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.